Beredar sebuah foto yang memperlihatkan surat yang mengatasnamakan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta bantuan dana terkait pengamanan pelaksanaan pilkada. Surat itu ditujukan ke sejumlah kepala pimpinan direksi perusahaan di Kalimantan Barat. Benarkah Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan pilkada melalui surat? Dari hasil penelusuran kami, faktanya surat itu sudah dibantah langsung oleh Sutarmiji. Ia menegaskan surat yang telah beredar mengatasnamakan dirinya adalah palsu. Saat ini sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap surat palsu tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan pilkada. dan pilkada melalui surat adalah hoax. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!